Maka Bapak Ibu kita berdoa terus pada Allah Rabbanasrif anna azaba jahannam inna azabaha kana worola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kama barukta'ala Ibrahim Wa al-Ibrahim innaka hamidun majid Faya'ibadullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran sampai surat as-sajedah Ayat Ayat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatiha 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 neraka yang dulu kamu berbuat jahat dan maksiat maka bapak ibu kita berdoa terus pada Allah Ya Allah hindarkanlah kami dari neraka jahannam sungguh neraka jahannam itu adabnya sangat membinasakan kita berdoa Pak itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk apa? apa untuk bacaan-bacaan saja? apa hanya untuk dimengerti? tidak tapi untuk kita amalkan doa tersebut, kapan doanya? monggo terserah panjenengan di jalan robbana surif anna adabah jahannam inna adabah kanaburoma, boleh? boleh sampai ulang-ulangi atau sampai malah buat checklist oh hari senen saya mengucapkan la ilaha illallah setiap perjalanan saya mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yang kedua hari selasa saya ucapkan subhanallah 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 hari rabu alhamdulillah alhamdulillah kamis allahu akbar allahu akbar jumat salawat kepada nabi setiap perjalanan saya setiap kemanapun Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad yang lebih baik salawat kepada nabi itu yang lengkap ya ramah salli ta'ala ibrahim sampai innaka hamidum majid terus sabtu saya membaca dua kalimat ringan yang mana itu ya sangat berat di bangun di akhirat subhanallah wa bihamdihi subhanallah il adim sehingga semua kalimat itu bapak ibu bisa terucapkan monggo kalau mau mensiasati seperti itu silahkan sehingga setiap perjalanan kita tidak sia sia oh senen oh berarti jadwalku mojo subhanallah ada orang yang langsung semuanya ah ta'ucapkan ah subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar tapi biasanya kakehan pak ini kakehan biasanya waduh kumang mojo apa ya wis dicuampur campur subhanallah bihamdi subhanallah ladim astagfirullah tidak apa-apa boleh ya apalagi dijadwalkan tadi malah lebih bagus dan spesifik pak kalau bisa semuanya dibaca dalam satu hari setiap hari masyaallah luar biasa maka bapak ibu kita meminta pada Allah supaya terhindar dari neraka jahannam dan neraka jahannam atau neraka yang sifatnya neraka hukuman Allah yang paling simple masih ingat bapak ibu seperti teh celup dicelupkan kemudian kulitnya terbakar diangkat lagi tidak dibiarkan terbakar kulitnya menjadi baru surat apa ayo anisa masyaallah ayat apa surat itu ayat 56 ini siksa neraka yang paling yang paling kecil yang paling ringan mau dibuka bareng kita buka semuanya kalau perlu kita catat ini loh siksa neraka yang paling kecil yang paling simple surat anisa surat keempat ayat 56 56 pun kebanggi surat anisa surat keempat ayat 56 Allah berfirman sungguh orang yang kafir atau orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami maka mereka kelak aku akan masukkan aku akan celupkan mereka ke neraka setiap kali hangus kulit mereka aku ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan adab agar terasa adabnya kalau dicelupkan kemudian terbakar tidak dikembalikan lagi kulitnya yoga ngerol jangan bilang Allah paling di neraka misalnya Pak saya sering sampaikan yang paling simple karena kebaikan itu konsepnya adalah menghapuskan dari kejahatan atau kemaksiatan maka kalau kebaikan kita 51% kejahatan atau kemaksiatan kita 49% maka kebaikan konsepnya akan menghapuskan kejahatan atau kemaksiatan maka sisa 2% 2% inilah yang akan memaksukkan kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah terhapus semua kesalahan kalau kebalikannya kebaikannya 49,9% kemaksiatannya 50,01% 0,01% kebaikan menghapuskan kejahatan jat ternyata sisa 0,1% itulah yang membawa kita ke neraka atau ada yang bilang seperti ini Allah gak popo paling 0,1% ada pak yang seperti itu jamausisa Allah takwa ada Allah gak popo 0,1% paling paling saat dino sew tahun ayo paling saat dino paling saat detik 48 hari celup no gosok diangkat tumbuh lagi kulitnya itu masih yang paling simpel belum yang lainnya pak belum yang lainnya minumnya apa pak minumnya nanah dan air yang panas Allah tidak ada minuman selain dua kalau sekarang di dunia ada jus ada banyak pote ada es ada jeruk ada es degan di akhirat atau di neraka cuma dua air panas yang mendidih versi neraka bukan versi dunia kalau versi dunia paling melepuh pak versi neraka juga terima melepuh pak ajur makanya buah sakum yang berduri dan ketika makan itu punya sifat haus yang luar biasa semua hawanya dari api lantainya dari api dindingnya dari api jangan berharap kita masuk neraka ialah paling aku neraka diluk yang punya cita-cita masuk neraka diluk angkat tangan ada wala paling aku melbun rokok paling duiluk paling ayo siapa yang punya cita-cita bapak ibu jangan kita berdoa dan jangan lupa mendoakan jangan lupa mendoakan jangan egois dalam berdoa ya Allah masukkanlah saya dan keluarga saya saja ya Allah ada kalimat sajai sajai ya Allah yang masuk surga yang lainnya berarti doakan juga dimana kita berjuang dimana kita mendalami Al-Quran dimana kita diingatkan oleh Allah yaitu saudara-saudara kita di masjid usisa alat takwa ya Allah semoga semua jamah usisa alat takwa masuk surgamu ya Allah dan kita bersama-sama syukur-syukur di tingkat derajat yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad dan semua Al-Ambiyah wal-mursalin amin ya Rabbul alamin itu yang kita harapkan itu tadi Pak bocoran ya siksa yang paling simple masuk neraka dan kalau kita masuk di dalamnya inna nasinakum sungguh kami pun melalaikan kamu waduku adabal khud dan rasakanlah adab yang kekal bima kuntum tak malun atas apa yang telah kamu kerjakan ya tadi di ayat yang sebelumnya itu membahas bahwasannya manusia itu lumpah dengan pertemuan Allah hari kiamat sengaja melupakan di Al-Quran monggo dibuka surat Az-Zumar ayat 70 1 monggo dibuka Bapak Ibu surat Az-Zumar surat ke 39 ayat 71 bahwasannya Allah menanyakan kepada hambanya apakah ada telah tiba Rasul yang mana Rasul itu menyampaikan tentang pertemuan kita hari ini itu pertanyaan Allah kepada mereka surat Az-Zumar surat ke 39 ayat 71 dan insyaAllah Bapak Ibu mungkin ada yang hafal dan yang hafal yang hafal yang hafal jahannam zumar dan orang-orang itu digiring yang kafir kepada neraka jahannam dengan berombongan sehingga apabila mereka sampai depan neraka dibukakan pintunya dan berkata kepada mereka penjaga neraka itu apakah tidak datang kepadamu Rasul yang Allah utuskan kepadamu untuk menyampaikan ayat-ayat dari Tuhanmu dan memperingatkan untuk pertemuan hari ini apa jawab mereka kolubala iya ya Allah ada ulama ya Allah kalau sudah tidak ada nabi ada ustad ada ulama yang menyampaikan kalau nanti ada hari akhirat tapi saya enggak ngereken saya anggap itu hanya dongeng cerita ternyata kolubala mereka ya bersaksi Pak memang ada tapi mereka malah memilih kekufuran itu ini penyesalan nanti orang-orang yang tidak ikut atau tidak iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke surat asajedah yukminu biayatina latina idadukiru biha sungguh orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ialah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami berikutnya